Enggak ada. Berarti wasana itu sebenarnya belum terrelasi? Enggak ada. Makasih, Pak. Pak, terkait Pilkada Jateng, Pak. Makasih, makasih. Pilkada Jateng, Pak. Harahan terlawan? Apa? Harahan terlawan untuk Pilkada Jateng, Pak. Pilkada Jateng, tanyakan ke partai politik, ke parpol, ya. Saat Presiden Joko Widodo meninjau pempanisasi air irigasi di daerah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Rabu 19 Juni 2024. Bersama dengan momen tersebut, sejumlah awak media sempat menanyakan soal restu dari Jokowi terkait kaisang putra ketiganya dalam Bursa Pilkada 2024. Namun Jokowi memilih tidak banyak berkomentar. Ditanya soal restu, Jokowi lebih memilih bungkam dan hanya melempar senyum kepada wartawan saja. Jokowi lantas menghimbau untuk menanyakan hal itu langsung ke partai politik. Sebelumnya, Jokowi telah bertemu dengan Ketua Umun Sekabel atau Sedulur Kayu Mebel dan Pengusaha Indonesia, Setio Wisnu Broto ketika berkunjung ke Mall The Park Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo pada Minggu 16 Juni. Diduga pertemuan tersebut berkaitan dengan Pilkada di Jawa Tengah. Setio yang juga merupakan Komandan Relawan Sekber Solo Raya, juga merupakan Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Bidang Relawan atau TKN Golf Prabowo Gibran di masa pemilihan Presiden 2024 yang lalu. Dan ketika ditemui oleh awak media usai bertemu dengan Jokowi pada minggu tersebut, Setio kala itu mengungkapkan isi obrolannya dengan Presiden Jokowi. Dalam pertemuannya, mereka diantaranya menyinggung soal Pilkada dan juga pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. Setio kemudian menyebut mendapatkan arahan dari Jokowi seputar dukungan kepada Kepala Polisian Daerah Jawa Tengah atau Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Lufi yang saat ini tengah digadang-gadang akan maju sebagai bakal calon gubernur dan baca gub Jawa Tengah. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Relawan Sekber Solo Raya bersama dengan sejumlah organisasi relawan di bawahnya sebelum ini sudah resmi mendeklarasikan dukungan untuk Ahmad Lufi yang maju sebagai baca gub Jawa Tengah. Terima kasih. Bilkada Jateng tanyakan ke Partai Politik, ke Parpol.